Halo, ini adalah tutorial pendamping dari webinar yang saya dan Joseph Lovstrang berikan terkait Finding Publications and Managing References yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya. Jadi, tutorial ini mengulas secara lebih detail namun juga lebih bersifat global bagaimana kita bisa memasukkan sitiran dari Sotero ke Art Notebook Art Notebook yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Asumsinya adalah Sotero sudah terinstall di komputer teman-teman R dan R Studio juga sudah terinstall di komputer teman-teman Jadi, fokus kita tidak belajar tentang art hanya pada memasukkan sitiran di Art Notebook melalui data bibliografis di Sotero Jadi, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan Pertama, mengunduh selingkung sitiran, gaya sitiran, misalnya APA dari Sotero Style Repository kemudian kita mengekspor data bibliografis di Sotero ke file yang disebut dengan BIP Text File dengan extension .BIP. Saya akan jelaskan kenapa ada dua tipe file yang saya buat disitu dan terakhir kita masukkan beragam gaya sitiran di Art Notebook melalui Art Studio Untuk mengunduh selingkung itu kita perlu masuk ke Sotero Style Repository Hasanah Repository untuk beragam gaya sitiran di Sotero Dan sebelum itu kita perlu membuat R Project di Art Studio R Project ini akan membuat satu folder baru yang berisi semua data, semua file yang diasosiasikan dengan project termasuk R Notebook yang kita gunakan untuk menulis laporan disitu Jadi, untuk membuat project di Art, kita berangkat ke atas, ini ada kotak biru muda dengan tulisan Art Kalau kita taruh kursor, itu ada Create a Project, kita klik itu Kemudian kita pilih New Directory, artinya folder baru untuk New Project, Project baru Dan saya akan taruh di desktop ya, saya akan taruh di desktop Dan saya akan beri nama Zotero Dash Notebook Oke Ya, teman-teman bisa memberi nama yang berbeda Saya akan biarkan ini tercentang Bagi yang tahu git, silakan Kemudian klik Create Project Dan Art sudah akan membawa kita ke directory di mana project itu kita buat ya Zotero Notebook ada di desktop, teman-teman lihat disini Oke, sudah ada R Studio Project, folder project terkait Zotero dan Notebook Kemudian kita perlu ke sini, ke web browser Teman-teman bisa klik Zotero Style Repository dan pilihan yang akan muncul Klik ini dan kita akan dibuat ke sini Kita perlu cari style yang ingin kita download Anggap saja APA, Association for American Psychological Association Saya akan pilih yang paling atas, akan lebih memudahkan Jadi kita bisa klik kanan disini Klik kanan, kemudian pilih Copy Link Address Jadi kita akan download file Gaia APA yang edisi kelima Klik kanan, kemudian copy link address Kemudian kita kembali ke Art Studio Dan kita download sitiran, Gaia sitiran itu dengan fungsi download file Download.file Kemudian download file memerlukan argumen URL Ya, URL yang kita copy tadi Link dari style APA 5th edition Kita masukkan link itu di dalam tanda kutip Kita paste di situ Kemudian download file perlu juga destination file Desk file Maksudnya nama file yang akan kita simpan Nama file yang kita download dan kita simpan Kita beri saja nama APA 5 Dan ini perlu nama extension dari file ini adalah .csl Artinya citation style language Ya, kita enter Dan AR akan mengunduhnya dan akan disimpan file .csl itu di Directory folder yang kita buat Ya, jadi kalau teman-teman lihat di pojok kanan bawah ini sudah ada app APA 5.csl Oke, ya Kita sudah mengunduh gaya sitiran yang kita akan gunakan Centang, congratulations, selamat Dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengekspor beberapa data bibliografis dari Sotero sebagai contoh untuk tutorial ini Dan kita pergi ke Sotero Sotero harus terbuka dan kita pilih salah satu atau dua dari data bibliografis ini yang akan kita copy Sebagai atau export sebagai file .csl Saya akan pilih dua, ya Teman-teman silahkan pilih dua atau tiga data bibliografis yang akan di export Saya pilih ini dua dulu Kemudian klik kanan Export items Klik itu dan pilih formatnya bibtex Kemudian karakter encoding unicode utf8 Klik OK Dan kita perlu simpan ini di directory Sotero-notebook yang kita buat tadi ya Directory R-project yang kita buat tadi Kita beri nama ini sementara Sementara .bib Formatnya bibtex Oke Klik save Dan kita kembali ke R-studio Dan kita sudah lihat ada file berkas sementara .bib Kalau kita klik ini ya di pojok kanan bawah ini ada sementara .bib Klik ini Ini adalah data bibliografis yang di export dari Sotero dengan format bibtex Yang akan berguna nanti adalah ini Istilahnya citation key Kunci untuk mengutip Dan kenapa saya membuat sementara bib ini adalah Andai kata kita ingin menambahkan mengeksport data bibliografis baru Kita bisa override Kita bisa menghapus ini dan Karena file yang ini yang di sementara .bib ini sudah kita copy ke file .bib yang utama yang menyimpan data bibliografis itu Jadi kita buat satu file lagi Satu file .bib yang berisi semua data bibliografis utama Jadi kita pergi ke sini pojok kiri atas ada tanda panah hitam Klik itu Ada text file Klik ini Dan kita simpan Klik nanda save Ini save sebagai Referensi .bib Artinya semua referensi yang kita export akan kita copy disini Save Sekarang kita copy dulu yang dari sementara ini Kita copy Di referensi .bib Kita save Karena kita ingin menambahkan referensi baru ke sementara Jadi sementara .bib ini sebagai rumah singgah Taruh situ kemudian copy ke file referensi .bib yang utama Oke kita kembali ke Zotero Angkat apa saya ingin menambahkan ini Satu Dua Tiga lagi Ya Highlight kemudian klik kanan Export items Oke untuk meng-highlightnya teman-teman tinggal Tekan Control Kemudian Klik Klik dan begitu ya Kemudian klik kanan Export items Bib text Seperti biasa formatnya Encoding .tf8 Oke Dan kita bisa simpan di sementara Ya Sementara .bib Oke Kita Klik save Dan dia akan bertanya apakah kita ingin mereplacenya Ya Karena ini hanya rumah singgah ya Kita bisa ganti dengan yang lain Replace Itu Dan kita kembali ke art studio Kalau kita lihat di sementara .bib Sudah ada tambahan yang baru Oke Tiga yang baru Jadi kita Control A Control C Kembali ke referensi .bib Di sini Dan kita bisa paste di sini Control V Ya Kemudian simpan Oke Jadi kita sudah melakukan apa yang disebut dengan Mengekspor Data bibliografis dari Sotero Ke format bib text Yang bisa nantinya dibaca oleh Pendok ya Suatu software Yang melandasi R notebook Oke Selamat Sudah melewati tahap kedua Sekarang Saya akan contohkan bagaimana kita memasukkan sitiran pada R notebook Kembali ke art studio dan kita perlu membuat file R notebooknya itu dulu Dengan menuju ke sini Tanda panah hitam ini Klik itu ada R notebook Ya R notebook Kita klik ini Dan ini tampilan R notebook yang awalnya sederhananya Teman-teman sudah lihat di video sebelumnya Jadi yang perlu kita tulis sekarang adalah Memberitahu file Gaya Sitiran yang kita gunakan ya File CSL nya adalah Di pojok kanan sini ada Apa 5.CSL APA Jadi kita beli tanda ketip APA 5.CSL Oke Kemudian juga untuk bibliografinya Data bibliografis yang R notebook akan baca untuk menghasilkan sitiran dan juga daftar pustaka di akhir Bibliografinya adalah referensi .bib ya Bukan sementara .bib Oke Karena referensi ini yang kita gunakan sebagai master dokumen Kita bisa simpan ini Yap Dan buat nama baru misalnya notebook Test begitu Simpan Kalau teman-teman lihat di pojok kanan sudah ada R markdown file dan juga Tautan atau preview Perhatikan jauh notebook dalam format html .nb.html Oke Sekarang kita perlu memasukkan sitiran dengan cara membuat kurung kotak Begitu Kemudian Copy Citation key nya disini misalnya ini Citation key Setelah tanda add Kemudian tipe Bibliografinya Book Artikel Kemudian ada citation key Inilah yang kita copy Copy Ke bagian notebook kemudian Yang perlu diingat adalah kita perlu menambahkan add dulu Ya Setelah membuat tanda kurung kotak Tambahkan add Kemudian kita paste Citation key nya Oke Kita bisa beri nama Misalnya Ini misalnya kalimat Ini kalimat Dengan sitiran Satu penulis Ya Oke Kemudian kita enter Dan kita bisa langsung preview Tekan preview notebook nya Untuk melihat tampilan Daftar pustaka nya Tapi Sebelum itu kita perlu memberikan nama Section Nama Bab mungkin Subbab Dengan label daftar pustaka Atau kalau teman-teman mulai bahasa inggris Bibliografi atau references Ya Silahkan Jadi di bawah ini nanti Arm Notebook akan menampilkan Bibliografi daftar pustaka Yang kita sitir di dalam Notebook nya Kita tekan preview Kalau kita lihat Yap Sudah ada sitirannya Oke Dan juga daftar pustaka nya Ya Oke Bagaimana kalau kita ingin menyetir 2 penulis Caranya sama Jadi setelah sit action key itu kita pesahkan dengan titik koma Ini sitiran 2 atau lebih Penulis Seperti biasa kurung kotak ya Kurung kotak Persegi mungkin Anyway Kita tambahkan yang ini misalnya Copy itu Kemudian tambahkan add Paste Titik koma Oke Spasi Saya mungkin mengutip ini lagi Spasi Paste disitu Titik koma Kemudian Kita cari reference yang lain Misalnya Ini Ya Itu Copy Add Paste lagi Ya Dan ini akan menampilkan Tiga penulis Oke Kita preview Ya sudah ada tiga Dan Ya Otomatisnya menjadi E all Kemudian Dan 2 penulis lain yang sudah kita kutip Dan juga Bibliografinya Oke Ya Kalau teman-teman ingin menambahkan 2 penulis penambahan halaman Kita bisa menambahkan dengan Menulis koma Setelah citation key itu Kuncinitasnya koma Kemudian Keteksi halaman Misalnya 45 Begitu ya Disini juga misalnya Koma Halaman 10 Gitu Ya Bisa Dan kita juga bisa menambahkan Misalnya Keterangan lain Misalnya Lihat Lihat Higgs Tahun 2017 Untuk lebih detail Begitu misalnya Oke Kita klik preview lagi Kita lihat tampilannya Ya Halaman P10 Untuk APA style Halaman Dan juga ada keterangan Lihat Higgs Untuk lebih detail Oke Bagaimana kalau kita ingin Menyitir Hanya tahunnya saja Tapi nama penulisnya Ada di dalam text Kita bisa lakukan itu Dengan Cara Ini adalah Misalnya Sitiran Dengan Nama Penulis Jadi misalnya Higgs Menyatakan Bahwa Blah Blah Jadi disini Setelah nama penulisnya Kita buat Sekali lagi Kotak Persegi Kemudian kita Copy Ini Higgs 2017 Dengan Add Kita tambahkan Disini Tanda Dess Tanda Minus Kemudian kita Paste Setelah Tanda Minus Sitation Key Oke Dan kita bisa Tambahkan Halaman Disini Juga Misalnya 21 Begitu Kita Klik Preview Dan Higgs 2017 21 Menyatakan Blah 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 Jadi ada Daftar Pustaka Disini Dan Kita tentunya Bisa Meng Output Meng Output Andai kata Ini adalah Makalah Yang Teman Tulis Kita bisa Output Ke dalam Format Word Need to Word Disini Tanda Panah Ini Klik Itu Kemudian Need to Word Dan R Akan Merender Mengeksport Notebook File Sebagai Word Ini dia Jadi Ada Sitirannya Oke Seperti Yang teman-teman Lihat di HTML Tadi Dan Ada Daftar Pustaka Oke Saya pikir Sekian Tutorial Ringkas Terkait Menambahkan Data Bibliografis Dari Sotero Ke R Notebook Yang Bisa Kita Export Sebagai Word Dokumen Semoga Bermanfaat Dan Saya berharap Teman-teman Memiliki Ketertarikan Untuk Belajar R Secara Umum Dan Juga R Notebook Semoga Bermanfaat Dan Sampai Bertemu Lagi Di Tutorial Selanjutnya